Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube, sahabat Nasruddin TV Kita ketemu lagi Sekarang saya ada di salah satu tempat Ya kalau kita lihat ini Latarnya ini memang desain bandara Jadi memang saya sekarang Lagi berada di salah satu bandara Yang ada di Kalimantan Saya sedang menunggu Menunggu tamu Dan sekaligus saya manfaatkan Waktu ini untuk menyapa Sahabat-sahabat Youtube sekalian Sahabat Nasruddin TV Sahabat Alwiansa Fansnya Alwi dimanapun berada Semoga sahabat-sahabat sekalian Selalu dalam keadaan sehat Dan aktivitasnya dilancarkan Terkait dengan Jadwal nanti malam Kita sudah sama-sama tertau Sahabat-sahabat sekalian Tentunya sudah tahu Ya mungkin ada yang belum tahu Jadi saya kasih tahu, saya kasih info Bahwa nanti malam Pemenang dari nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2020 Atau AD 2020 Akan diumumkan Nah Akan diumumkan Sebagai informasi Terakhir Untuk tiga nominasi Yang masuk di AD 2020 Kategori Termetsos Penyanyi viral Paling di hati Itu Yang saya lihat Dari tiga ini Untuk urutan pertama itu Sementara Ya Dua hari yang lalu Dua hari yang lalu Karena kemarin ditutup Dan hari ini diumumkan Malam nanti Yang tertinggi itu Rivalnya Ya saya Mengatakan rival Ya Lawan Atau pesaing Pesaing dari Albiansa Nah saya melihat Albiansa Berada di urutan Kedua Berada di urutan Kedua Itu dua hari yang lalu Tapi nanti Fixnya Atau realnya Seperti apa Nanti kita tunggu Nanti malam Ya Apakah Setelah yang saya lihat itu Tiba-tiba Albiansa Berada Di atas Rivalnya Ataukah Masih berada Di posisi Yang kedua Nanti Realnya kita Kita akan saksikan Nanti malam Nah jangan kemana-mana ya Tetap di KDI MNCTV Seperti biasa Nah karena ini programnya Ditayangkan di MNCTV Nah Sahabat-sahabat sekalian Kalaupun nanti malam Setelah diumumkan Albiansa Berada di Urutan kedua Ya kita harus Legowo ya Mau Apa Kita sebagai fans Harus legowo Menerima Kenyataan Ya kan Apapun hasilnya Kita harus bisa Menerima kenyataan Karena itulah Hasil ya Hasil yang terbaik Untuk Albiansa Karena kita juga Sama-sama tahu Bahwa memang Albiansa ini Baru tahun ini Baru berapa bulan yang lalu Ke Jakarta Kemudian Ikut So ya ikut manggung Dari satu tempat Ketempat yang lain Dari panggung satu Ke panggung yang lain Jadi Boleh dibilang Ya pendatang baru Jadi kita harus Kita harus bisa pahami Kondisi itu ya Kita harus bisa pahami Kita harus bisa terima Bahwa memang Walaupun Albiansa viral Ya kan Viral Mendunia Ya Tetapi Ya Kita bisa pahami Bahwa Albiansa ini Masih Masih baru ya Masih pendatang baru Sehingga Konsolidasi Konsolidasi Antara fans itu Sekarang Ya saya melihat Masih Masih perlu Ditingkatkan Ya Masih perlu Ditingkatkan Terutama Antara satu fans Dengan fans yang lain Di Indonesia sendiri Itu ada 34 provinsi Nah Saya belum tahu Apakah di 34 provinsi ini Fans Albiansa ini Sudah punya Semacam Organisasi Yang ter Organisir ya Organisasi fans Albiansa Yang terkoordinir Ya Yang Bermuara Ya Bermuara ke Jakarta Artinya Jakarta sebagai pusat Nah Ini Sebagai masukan dari saya Mudah-mudahan ke depannya Apa namanya Pusan Taubing terutamanya Sebagai manajer dari Albiansa Mudah-mudahan bisa Membangun 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 Jaringan Ke semua Provinsi yang ada di Indonesia Karena Indonesia ini Ada 34 provinsi Ada 34 provinsi Kalau misalnya Setiap Provinsi Ada perwakilan Fans Albiansa Insya Allah ke depannya Kalau misalnya ada Kontestasi seperti ini Saya yakin Albiansa akan jauh Jauh di atas Karena Albiansa ini Boleh dibilang Kemampuan Atau talenta Yang dia miliki Itu Menurut teman saya Dia selalu Menggunakan istilah Seperti ini Albiansa ini Dia punya kemampuan Di atas umurnya Di atas umurnya Jadi Untuk Si Albiansa ini Sudah luar biasa Itu menurut teman saya Jadi dia selalu Selalu mengatakan Di vlognya dia Di videonya dia Atau di kontennya dia Bahwa Ayah sahabat-sahabat sekalian Kita saksikan Video Albiansa Yang talenta Atau kemampuannya itu Jauh di atas umurnya Dia masih umur Sekitar sekarang 11 menuju 12 tahun Tapi Kemampuannya itu sudah Kemampuan orang remaja Jadi Ini yang harus kita Lihat Untuk kita Apa namanya Kita Garap Fans Albiansa Terutama Yang di pusat Ya Pesan Tobing Ayo kita bangun Perwakilan setiap provinsi Fans Albiansa Supaya jaringannya ini Bisa sampai ke bawah Belum lagi yang di luar negeri Nah saya lihat Fansnya Albiansa ini Di luar negeri luar biasa Jadi komen itu Setiap ada Setiap ada Apa namanya Setiap ada postingan Albiansa itu Disitu selalu Absen Hadir dari Hongkong Hadir dari Malaysia Hadir dari Taiwan Hadir dari Singapura Jadi Ini Perlu digalang semuanya Digalang semuanya Kita rangkul semuanya Jadi Jangan ada dibedakan Bahwa namanya Fans Albiansa itu harus Bersatu Memberikan dukungan Sehingga kalau ada informasi Misalnya seperti Nominasi seperti ini Ya Nominasi seperti ini Itu Bisa tersosialisasi dengan baik Karena saya lihat Saya lihat ini Saya lihat Banyak yang Apa namanya Kurang paham Gimana caranya Untuk memberikan Vote Nah ini saya lihat ini Jarang Banyak yang bingung Ya Cara memberikan vote Di Apa namanya Cara memberikan vote Di fotonya Albiansa Di Instagram Di akun Instagramnya MNCTV Karena Begitu Fotonya Albiansa diposting Beberapa hari kemudian Itu sudah Sudah Apa namanya Sudah tenggelam Dengan postingan yang lain Nah Kalau misalnya Apa namanya Organisasi fans Albiansa ini sudah ada Di semua provinsi Di Indonesia Kemudian luar negeri juga Sudah ada Organisasinya Terorganisir Semuanya Jadi Kita gampang Kita gampang Bangun komunikasi Untuk sebar link Jadi gak perlu Suruh nyari Nah yang saya lihat Yang saya lihat Selama ini Fans itu Di apa namanya Diminta untuk cari sendiri Fotonya Padahal kan Tinggal di copy Linknya Atau tautannya Itu di copy Kemudian Itu yang disebarkan Jadi begitu di klik Jadi Para fans ini Langsung menuju ke Langsung menuju ke Foto Jadi gak perlu pusing cari Kita tinggal sebar link Contoh lewat WA Ya Lewat Facebook Ya Kemudian lewat Macem-macem lah Media sosial Atau media online Yang kita bisa Gunakan Nah Ini maksud saya Ini saran saya Jadi Sekali lagi Apapun hasilnya Nanti malam Ayo Sahabat-sahabat Youtube Ya Terutama fansnya Alwi Kita logowo Menerima Apapun hasilnya Karena ya Itulah Yang terbaik Untuk Alwiansa Dan untuk Kepada kita juga Para fans Jadi Kita jadikan ini Sebagai Bahan evaluasi Ya Karena saya lihat Banyak sekali Animo Yang Apa namanya Banyak yang berharap Alwiansa nomor satu Tapi Kita harus Melihat kenyataan Kita harus melihat data Kita harus melihat fakta Ya Karena dua hari yang lalu Dua hari yang lalu Saya lihat Di Instagram itu Saya lihat Ya Apa boleh buat ya Jadi saya juga bisa Saya bisa pahami Saya bisa maklum Karena memang Apa namanya Ini masih dalam proses Mungkin ya Masih dalam proses Penggalangan Apa namanya Masih dalam proses Untuk Menjalin Apa namanya Organisasi Fes Alwiansa Jadi Seandainya Perkumpulan yang sudah terbentuk Sudah terbentuk Ya Bisa saling komunikasi Dengan Satu dengan yang lain Terutama Antar provinsi Jadi kalau ada kontestasi Seperti ini Gampang sekali Kita bangun komunikasi Nah itu dia Mungkin cukup Sampai disini dulu Konten kali ini Intinya ya Ayo kita logo Kita terima Apapun hasilnya Nanti malam Yang akan diumumkan Di MNCTV Oke Sampai ketemu lagi Di konten berikutnya Semoga Sahabat-sahabat sekalian Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu sehat Dan Jaga kesehatan Dimanapun Beraktifitas Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.